Semangat pagi teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada. Pagi ini saya sedang berkunjung ke PT Antam yang sudah menggunakan Eco Racing dan mereka mengundang kami untuk melakukan kunjungan. Mereka sangat puas dengan pemakaian Eco Racing ini dan kita akan coba tanya-tanya langsung kepada salah satu manajer yang ada di sini. Seperti kita lihat di sebelah sana banyak sekali alat berat yang sudah menggunakan Eco Racing. Ini alat beratnya banyak sekali. Sebelah sini. Kita tanya-tanya Pak Eris, ini alat apa saja Pak? Ini untuk main duk, untuk loading, dumping di underground. Namanya main truk. Kalau yang itu jambu drill namanya. Kalau alat-alat seperti ini biasanya berapa liter per hari? Kita pakai 200 liter setelah pakai Eco Diesel. Alhamdulillah kita 100 liter. 100 liter ya? Berarti sudah berkurang sekitar 100 liter ya? Pak Eris, boleh kita sama-sama lihat di sana alatnya sangat canggih ya Pak Eris ya? Oke, kita lihat teman-teman. Ini alatnya canggih banget. Ini buatan mana Pak Eris? Ini dari Finlandia. Finlandia. Oke, kita lihat. Kamera boleh lihat. Ini alatnya seperti ini. Ini penggunaan BBM-nya sehari berapa liter? Kalau ini 100 liter. Ya. Terus 100 liter. Kita pakai Eco Diesel. Ya. Sekarang hanya kita gunakan 50 liter saja. Berarti sudah berkurang 50% Pak Eris ya? Bagaimana dengan suara mesinnya? Suara mesin halus, dingin, tenaga tambah. Gas buangnya berkurang, nggak ada. Sudah bersih. Sudah bersih ya? Sudah bersih banget. Pak Eris, kalau boleh tahu nih, ini alat ini kisaran berapa harganya? Kalau boleh tahu ya? Kalau yang ini 20 M harganya. 20 miliar? 20 miliar. Luar biasa teman-teman ya. Ini alat 20 miliaran sudah menggunakan Eco Racing. Dan terbukti bisa menghemat hingga 50%. Pak Eris, di sebelah sana banyak alat-alat lagi ya? Banyak. Banyak ya? Sudah berapa alat yang sudah Pak Eris gunakan pakai Eco Racing? Sekitar 15 unit. 15 unit. Dari 15 unit itu rata-rata berapa persen penghematan BBM-nya? Semuanya 50%. Luar biasa. Luar biasa banget Eco Racing. Pak Eris, saya dari Eco Racing sangat berterima kasih ke Pak Eris. Bagaimana pesan-pesan Pak Eris untuk teman-teman kita pengguna alat berat yang ada di luaran? Untuk teman-teman yang di luaran, yang menggunakan alat berat, ini sudah terbukti 100% gunakan Eco Diesel. Selamat bekerja kembali. Buat teman-teman dimanapun berada, PT Antam adalah aneka tambang yang hari ini Alhamdulillah sudah bekerja sama dengan kita menggunakan Eco Diesel. Semoga teman-teman bisa mensosialisasikan produk Eco Diesel ini kepada tambang-tambang di luaran sana. Dan kepada siapa saja yang menggunakan alat berat, selamat menggunakan, selamat mencoba Eco Diesel. Dan semoga Anda bisa menghemat BBM dan merawat mesin supaya lebih bagus lagi. Terima kasih. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.